Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Kejahatan Agung baru saja merilis barang bukti swab yang menyeret tiga hakim pengendalian negeri Surabaya dalam ponis Gregorius Ronald Tanur. Dalam rilis pada Jumat 25 Oktober malam, Kejahatan Agung memamerkan uang lebih dari Rp920 miliar dan emas antam seberat 51 kilogram. Barang bukti ini didapatkan saat menangkap ex-pejabat Mahkamah Agung, Zaraf Rikar yang diduga jadi perantara alias makelar kasasi kasus Ronald Tanur. Adapun rinciannya yakni $74,5 juta Singapura, $1,8 juta AS, 71.200 euro, $483 ribu Hong Kong, dan 5,72 miliar rupiah. Seluruh uang tersebut disita dari kediaman Zaraf di Senayan, Jakarta. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Kohar mengaku belum dapat memastikan dari mana uang tersebut berasal. Terkait kasus swab ini, Kejahatan Agung telah menetapkan Zaraf Rikar sebagai tersangka gratifikasi ponis Ronald Tanur. Pendangkapan terhadap Zaraf dilakukan di Bali pada Kamis 24 Oktober pukul 22 Wita. Adapun Zaraf diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan MA. Menurut Kejahatung, Zaraf diduga keras melakukan tindak pidana korupsi yakni melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan swab. Pemufakatan ini dilakukan bersama pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat. Mulanya Lisa meminta Zaraf agar mengupayakan Hakim Agung, tetap menyatakan Ronald tak bersalah dalam putusan kasasinya. Dalam pemufakatannya ini, Lisa menjanjikan uang 5 miliar rupiah untuk para Hakim Agung. Sedangkan untuk Zaraf akan diberikan fee sebesar 1 miliar rupiah. Kejahatung memastikan uang 5 miliar rupiah tersebut belum diberikan pada Hakim Agung. Sebelumnya, Kejahatung lebih dulu menangkap 3 Hakim PEN Surabaya, Erintuah Damani, Mangapul, dan Heru Hanindio. Mereka diketahui yang menjatuhkan ponis bebas terhadap Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Yaitu melakukan perkembanganan jahat untuk melakukan suap bersama dengan LR selaku pengacara Ronald Tanur Terkait penanganan perkara tindak pidana umum atas nama terdakwah Ronald Tanur. Bahwa perkembanganan jahat ini dilakukan yaitu untuk melakukan suap terkait dengan perkara tersebut di atas yang saat ini. Bagaimana kita lihat bersama dalam tahap kasasi dan kemarin jadi ponis. Dimana saat itu Ronald Tanur dinyatakan bebas oleh pengadilan negeri dan kemudian melakukan kasasi. Yang kemarin kita dengan bersama putus saja. Adapun kenologi penanganan perkara ini atau penangkapan ini adalah Dimana awalnya LR meminta JN agar JN mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya. Dan LR menyampaikan kepada JN akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar Untuk Hakim Agung dan untuk JN akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya. H seniors Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Satu boleh kali satu Yang buat undian yang mana pak? Pak lemparin pak Kanan pak Kiri pak Pak langsung nih pak Terima kasih pak Kembali ya kembali ya Terima kasih pak Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia